Halo Amici, balik lagi di channel Youtube aku Jiglisius. Hari ini aku akan ngasih rekomendasi dan nge-review salah satu produk Night Sleeping Mask. Buat kalian yang lagi nyari-nyari produk Night Sleeping Mask, terus yang harganya terjangkau, kalian wajib nonton video ini dari awal sampai selesai. Karena ini informasinya amat sangat penting sih menurut aku. Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, esnya ada dua. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Oke, jadi hari ini kita akan membahas lagi soal Night Sleeping Mask. Seperti kalian tahu, kalau kalian nonton video aku sebelumnya atau buat yang baru nonton, manfaat Night Sleeping Mask itu adalah memaksimalkan penggunaan skincare yang kita pakai di malam hari, terus dia bisa melembabkan juga, terus biasanya kandungannya itu lebih tinggi dari masker biasa, dan dia tuh lebih bisa nge-mausturize kulit kita di saat kita tidur. Hari ini, ini aku udah bare face, kalian bisa lihat. Ini aku udah skincare-an, dan aku mau bahas salah satu produk Night Sleeping Mask yang terbaru. Ini tuh dari Natur. Jadi nanti sekalian akan aku pakai. Nanti besok pagi akan aku update kira-kira gimana sih setelah penggunaan si Natur ini. Walaupun sebenarnya produk ini udah aku pakai, dan aku udah bisa nge-review sama kalian, karena ini bukan first impression, karena aku udah pakai sebelumnya. Sebelum kita bahas produk ini lebih panjang, aku mau nunjukin dulu packagingnya sama kalian, karena ini aku kasih bocoran, ini dusnya lucu banget. Seperti kalian tahu, kalau aku untuk urusan produk, yang paling penting harus di-review salah satunya adalah packaging. Nah, ini waktu pertama kali produk Naturnya datang, aku kayak happy banget, karena ternyata sekarang Natur itu kayak melakukan rebranding gitu, karena kalian lihat sendiri, ini packagingnya tuh gemes banget sih dusnya. Di depannya dia ada tulisan Natur Sleeping Mask, terus ini tuh kayak ada gambarnya, karikatur gitu. Terus ini menurut aku, dia tuh bener-bener terlihat jadi lebih anak muda, dan kayak jadi lebih ceria gitu. Di sini ada keterangannya, 98% aloe vera. Nah, ini juga salah satu bagian yang aku suka banget, karena lihat deh, happy, hello, good morning skin. Jadi, ini tuh kan night sleeping mask nih. Jadi, kalau misalnya kita bangun, kayaknya kita tuh jadi kulit yang happy, hello, good morning skin gitu. Dan untuk di belakangnya, dia lengkap banget. Ada cara pemakaian, ada ingredients-nya, ada keterangan Facebook, Instagram, terus semuanya lengkap banget di sini. Dan kayaknya ini boxnya akan aku simpen sih. Karena kalian lihat deh, ini lucu banget, beneran. Bahkan pada saat dibuka pun, masih ada karikatur yang tadi. Kalau yang tadi itu kan karikaturnya tidur, nah sekarang tuh kayak karikaturnya sudah bangun gitu. Ini gemes banget sih. Nah, di dalamnya tuh ada produknya, yaitu Natour 98% aloe vera, soothing and moisturizing. Oke, untuk packaging ininya sendiri, dia bentuknya tube gitu. Terus di depannya ada tulisan tentang produknya. Di belakangnya juga ada keterangannya lengkap. Walaupun ukurannya besar, kalau misalnya kita bawa-bawa traveling, dia aman ya, karena nggak akan pecah, nggak akan tumpah. Jadi, kita nggak perlu khawatir kalau misalnya bawa-bawa produk ini untuk traveling. Oke, tadi kalian udah lihat packaging-nya. Terus udah gitu, produk ini beratnya 100 mili. Produk ini udah ada sertifikasi halalnya. Jadi, buat kalian nggak perlu khawatir dan mempertanyakan apakah produk ini halal atau nggak. Karena ini udah halal dari MUI. Sebenernya kalian udah tau kan, maksudnya Natour tuh udah punya namanya banget lah di Indonesia. Sebelumnya, Natour itu sukses mengeluarkan produk hair care. Nah, sekarang mereka ingin mengeluarkan produk skincare dan diawali dengan Natour shooting and moisturizing ini. Dan sebenernya, karena mereka mulai ngeluarin skincare, aku tuh kayak nunggu-nunggu banget. Apalagi kayak yang namanya serum, moisturizer. Aku penasaran banget nanti berikutnya Natour akan ngeluarin produk apa. Dan sesuai dengan tulisannya, si Natour ini itu mengandung 98% aloe vera. Biasanya, aku tuh kurang cocok sama produk-produk aloe vera. Tapi, nggak perlu khawatir. Karena ternyata di produk Natour yang aloe vera ini, dia itu tidak mengandung alkohol. Jadi, otomatis untuk kalian yang alergi sama alkohol atau khawatir, aduh pakai tiap hari aman nggak ya, takutnya mengandung alkohol. Nah, aku jawab buat kalian, produk ini tuh nggak mengandung alkohol. Jadi, kandungannya itu 98% aloe vera. Dan yang menarik, dia itu mengandung natural hyaluronate, yaitu hyaluronate alami yang berasal dari gandum alami, serta dari kandungan jagung. Jadi, dia itu bisa bikin kulit kita menjadi lebih kenyal dan menjadi lebih lembab. Aku udah ngetes produk ini, aku pakai selama satu minggu, setiap hari aku pakai. Dan hasilnya emang seperti yang dibilang, bahwa dia itu bisa bikin kulit kita moist, bisa bikin kulit kita jadi flawless, dan membuat wajah kita menjadi lebih glowing. Oke, nah sekarang kita akan buka, dan aku akan nunjukin tekstur dari produk ini. Tuh, kalian bisa lihat. Untuk teksturnya, dia tipe-tipe bening gitu. Dan ini wanginya enak banget. Kalau misalnya wangi aloe vera biasa itu kayak lebih segar. Kalau ini wanginya lebih soft, terus ada efek refreshingnya gitu. Kalau misalnya kita mencium wangi ini sih menurut aku, karena lembut banget wanginya. Dia teksturnya tuh watery gitu. Pada saat dipakai, dia tuh bikin kulit kayak kerasa lebih dingin. Dia cepet banget ngeresap, dan dia nggak bikin kulit wajah kita terasa jadi lebih oily atau terlalu basah gitu. Jadi dia kayak membantu skincare-skincare lain yang kita pakai di malam hari, supaya lebih cepat meresap di wajah. Cara pakainya gimana? Kalau night sleeping mask, aku ulangin lagi. Night sleeping mask itu dipakai di tahap paling akhir dari skincare malam kalian. Ini nggak lengket sama sekali, ngeresapnya enak banget tuh. Kalian bisa lihat dia cepet banget ngeresapnya. Dan aku ingetin dia tuh bisa dipakai setiap hari. Nah ini kan udah jam 11 malam. Aku mau tidur sebenernya. Seperti yang aku bilang tadi, aku mau pakai produk night sleeping mask ini. Karena aku udah beres skincare-an, jadi mari kita pakai aja. Kalau night sleeping mask biasanya aku pakai banyak-banyak aja, nggak masalah. Karena aku justru suka kalau aku tidur dalam keadaan wajah itu agak-agak basah karena skincare. Dan aku tuh suka ngerasa besok paginya kulit aja aku tuh kayak, wow, I'm so ready gitu. Terus lebih lembab juga. Nah, ini aku pakai emang agak-agak tebal. Nah, biasanya kalau udah gini, aku nggak langsung tidur. Karena ini kan kayak masih basah ya, nanti takutnya kena bantal apa kena baju. Nah, biasanya aku diemin dulu sekitar 10-15 menit. Mungkin kelihatannya penggunaan night sleeping mask ini kayak, ah nggak ngaruh apa-apa. Kayaknya apa sih ngaruhnya cuma pakai night sleeping mask. Tapi percaya sama aku, penggunaan night sleeping mask ini bagus banget buat kulit kalian. Membuat kulit kalian menjadi lebih lembab. Dan kulit kita itu menjadi lebih ternutrisi. Oke, ini udah beres penggunaannya. Tadi aku juga udah ngejelasin mengenai si produk Natur ini. Aku mau tidur dulu. Nah, karena ini udah lumayan capek. Sama kayak badan kalian, di saat malam hari badan kalian capek. Kulit juga capek karena ketemu yang namanya matahari. Ketemu yang namanya make up. Ketemu yang namanya polusi, udara panas gitu. Jadi, kulit kita juga sama lelahnya. Kita butuh istirahat. Dan kita butuh night sleeping mask. Jadi, aku mau tidur dulu. Jadi, besok aku kasih lihat sama kalian hasil setelah aku menggunakan night sleeping mask ini. So, good morning Amici. Jadi, ini tuh masih pagi. Sebenernya ini aku kayak baru bangun banget. Ini tuh jam 8, lebih 10 gitu. Aku baru bangun. Dan seperti biasa, aku mau nunjukin sama kalian hasil dari skincare yang aku pakai semalam. Paginya kayak gimana. Seperti yang aku jelasin. Untuk produk dari si Natur yang aloe vera ini. Mungkin kayaknya gara-gara dia tidak mengandung alkohol. Jadi, kulit aku tuh bisa cocok dengan si kandungan aloe veranya. Yang paling aku rasain setelah penggunaan dari si Natur sleeping mask ini. Kulit aku tuh jadi kerasa lebih moist banget. Terus, udah gitu dia tuh jadi kayak lebih flawless. Lebih sehat gitu kelihatannya. Karena sebenernya kalau aku pakai skincare, sekarang tuh aku bener-bener nyari gimana hasilnya. Biar kulit wajah aku tuh terlihat lebih sehat. Lebih flawless dan menjadi lebih glowing. Nah, ini tuh kalau bisa kalian lihat. Kulit aku tuh jadi kayak kelihatan lebih sehat. Terus, di wajah aku ini tuh jadi kelihatan kayak lebih bercahaya, lebih glowing gitu. Karena memang seperti kita tahu, dia juga ada kandungan niacinamide-nya. Selain mengandung aloe vera. So far, aku suka banget sama si Night Sleeping Mask ini. Terutama nih, tadi pada saat pertama kali aku bangun, dia sama sekali nggak ada sensasi lengket. Jadi kayak seolah-olah produknya tuh menyerap bersama dengan skincare-skincare lain yang aku pakai di malam hari. Karena begitu bangun pagi, dia nggak bikin lengket, nggak bikin wajah oily. Jadi, menurut aku produk ini tuh recommended untuk semua jenis kulit. Kalau misalnya kalian punya kulit yang kering, ini tuh cocok banget. Karena begitu bangun, kulit itu kerasa lebih lembab. Terus, kalau misalnya kalian punya kulit berminyak, dia tuh nggak bikin pagi-pagi hari kalian membuat wajah jadi kayak oily, basah gitu. Nggak kayak gitu. Jadi, begitu bangun, kulit kerasa banget fresh dan enak banget. Sebenernya si Natur ini tuh kan kayak udah produk yang di Indonesia itu punya nama banget karena produk haircare mereka. Nah, sekarang kayaknya mereka mau, oh. Nah, seperti yang aku bilang di awal, kayaknya mereka mau perlahan-lahan mengeluarkan produk skincare. Dan aku nggak sabar banget nungguin skincare-skincare lain apa aja yang akan mereka keluarkan. Terus, kalau misalnya kalian mau beli, dari tadi aku lupa nyebutin harganya. Ini tuh murah banget. Harganya tuh di bawah Rp100.000, yaitu Rp85.000 aja. Dan kalian bisa beli produk ini di Shopee ataupun di Lazada Official dari Natur. Nanti aku taruh link-nya di bawah sekalian. Aku juga punya kode diskon buat kalian. Jadi, nanti kalian cek aja di description box. Jadi, kalau beli ini udah Rp85.000, kalian bisa dapet diskon juga. Happy banget kan dapet produk Night Sleeping Mask yang murah terus dapet diskon juga. Pokoknya, setelah pake Natur Night Sleeping Mask ini, menurut aku kulit aku tuh jadi siap banget di pagi hari. Apalagi kalau kalian misalnya yang kerja-kerja tuh, terus pengen dandan, pengen make up. Kan itu yang paling penting tuh sebenernya preparation dari si kulitnya sendiri sebelum make up. Nah, ini tuh bikin kulit kita jadi lebih sehat. Jadi, kayak happy, hello, good morning skin. Jadi, pagi-pagi kulit kita jadi lebih siap untuk di dandanin. Dan juga jadi lebih sehat. Nah, oke. Jadi, sekarang aku mau siap-siap dulu karena aku mau pergi kebetulan. Dan aku ada acaranya tuh pagi. Jadi, paling segitu dulu reviewnya. Pokoknya, intinya yang pertama, dia nggak bikin kulit aku beruntusan. Dia nggak bikin kulit aku gatel. Dia nggak bikin kulit aku jerawatan. Overall, setelah dipake dari malam sampai pagi di bawah tidur, ini enak banget. Pas bangun juga kulit jadi kerasa lebih baik, lebih sehat, lebih moist, lebih flawless, dan lebih glowing. So, seperti yang aku bilang, kalian cek aja di Lazada dan Shopee-nya. Klik aja link di description box. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Semoga videonya bisa memberikan referensi dan kalian langsung cek produk dari Natur ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Atau kalian bisa juga follow Instagram aku. Dan kalian bisa langsung DM aku. Paling segitu dulu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Ciklisius S-nya ada dua. Sampai ketemu di video berikutnya. Daaah!